Anda masih bersama kami di Breaking News CNBC Indonesia mengenai wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Dan kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Jim Lee Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Wakil Presiden tahun 1998 hingga 1999. Selamat malam Pak Jim Lee. Halo selamat malam. Pak Jim Lee selama beliau sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Anda juga sempat menengok seperti apa ungkapan Duka Cita dan Bela Sungkawa atas kepergian beliau? Ya saya beberapa kali menengok beliau, terakhir kemarin dulu, terus kemarin. Setelah kemarin itu secara khusus kita dipanggil berlima dan merasa sudah tidak kuat. Dia panggil lima orang, Kure Sihat saya, kemudian Malik Pajar, kemudian Wadiman Cuyo Negoro, mantan Menteri Pendidikan, dan kemudian Pak Sofyan Dependi. Tapi begitu kita sampai, kecuali Pak Kures masih di Makassar, kita sampai beliau sudah tidur, ditidurkan dengan alat, jadi nggak bisa lagi. Jadi memang nggak komunikasi lagi. Hanya sehari sebelumnya saya sempat berkomunikasi, tapi beliau semangat sekali. Seperti orang nggak sakit. Jadi semangatnya itu begitu kuat gitu ya, sehingga seperti bukan orang sakit. Nah fisiknya kan lemah, tapi semangatnya tinggi. Sampai dokter menyetop saya ya, saya karena jantungnya melemah gitu ya, saya harus bisa beliau istirahat. Saya pergi. Jadi omongan terakhir itu masih mengenai, kenapa? Berarti cepat sekali kondisi beliau menurun, karena pada kunjungan Anda sebelumnya masih bisa berkomunikasi, kunjungan yang terakhir sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Iya, masih komunikasi. Cuman fisiknya memang lemah, tapi itu tadi saya bilang, semangat itu tinggi. Semangat hidupnya tinggi, dan yang dibahasnya pun soal-soal serius. Apa yang disampaikan beliau, Pak? Masa depan Indonesia, masa depan Indonesia, gitu-gitu. Nah, jadi kita diingatkan, dokter jangan dibuat terlalu serius gitu. Ya iyalah, Pak. Tapi kan dia yang ngajak kita ngomong. Nah, tapi akhirnya mudah-mudahanlah ini, ya, semua orang ada waktunya, ada akhirnya. Kita terima dengan ikhlas, keluarga juga begitu. Ya, mudah-mudahan Husnul Khotimah. Apalagi beliau meninggal pas, tidak lama sesudah azan berakhir, azan maghrib. Nah, jadi mudah-mudahan itu pertanda bahwa beliau Husnul Khotimah. Amin Husnul Khotimah untuk beliau, sosok Presiden Republik Indonesia. Ketiga, Anda dekat sekali, punya hubungan yang sangat dekat dengan BJ Habibi. Seperti apa, karakter apa yang paling Anda ingat dari beliau dan bisa kita pelajari semua? Selain soal semangatnya, bahkan sakit pun tidak dirasakan tadi yang Anda katakan. Ya, banyak sekali kearifan, ya, kemuliaan yang kita-kita jadikan sumber inspirasi dari beliau itu. Ya, mudah-mudahan kita generasi yang meneruskan pengabdian beliau, bisa memetik pelajaran. Nah, banyak sekali yang sudah dia ungkapkan di buku, seperti ini, buku dia, biografinya, buku detik-detik yang menentukan. Nah, itu banyak sekali. Dan saya rasa, apa namanya, kita harus banyak belajar gitu dari pengalaman hidup Almarhumi. Dia adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Republik kita. Betul sekali tokoh besar dalam Republik kita. Selain legasi di bidang teknologi, juga tentunya ada legasi yang beliau tinggalkan dari sisi ketata negaraan. Seperti apa Anda melihatnya, Pak Jimli? Nah, jadi saya mengikuti dari dekat bagaimana beliau tegar sekali dalam waktu yang sangat singkat, ya kan, bisa mengelola perubahan transisi menuju demokrasi. Itu tidak mudah. Termasuk mengelola perubahan kebijakan ekonomi yang nilai rupiah kita dari 7 ribu naik menjadi 14 ribu dolar, maka sejak bulan-bulan awal dia menjabat, sejak bulan Mei, akhir Mei, dia sudah bilang sama saya di komputernya dia, bahwa nanti dolar ini akan turun secara bertahap. Maka dia merekayasa kebijakan-kebijakan yang dia arahkan dengan teori-teori pesawat terbang. Dia membayangkan bahwa nanti kebijakan ini harus begini, harus begini, sehingga dolar akan turun, ini akan ada ketegangan akan lumer, secara politik, secara ekonomi, dengan menggunakan logika pesawat terbang. Jadi beliau dengan tenang mengarahkan perubahan ke arah yang mulus. Jadi dia mengantarkan demokrasi dan demokratisasi, menyelesaikan krisis ekonomi, sosial, walaupun hanya dalam waktu yang sangat singkat, beliau kita anggap berhasil memperkenalkan Indonesia dengan sistem demokrasi. Nah, tapi tentu dia tidak sendirian. Sesudahnya ada prosedur, simbol minority rights, melindungi golongan minoritas. Tapi prosedur demokrasi sudah dimulai oleh Pak Habibie. Dengan perubahan pertama undang-undang dasar, itu di masa pemerintahan Habibie. Perubahan kedua yang berisi human rights, itu di masa pemerintahan Busedur. Nah, dilanjutkan presiden berikutnya, Ibu Meka, dengan dua perubahan terakhir. Perubahan tiga, perubahan keempat. Maka, tiga presiden ini, di mata saya, itu sudah memainkan peran yang sangat menentukan. Mereka share jabatan kepresiden itu dalam waktu enam tahun ketiga. Dan itu dimulai oleh Profesor Habibie. Membuka keran dan pintu demokrasi dan demokratisasi Indonesia. Sungguh benar-benar tercatat dalam tonggak sejarah kita betapa penting sekali peran seorang BJ Habibie membuka keran demokrasi. Seperti yang Anda katakan, situasinya genting dan waktunya juga singkat tidak banyak. Tapi dia bisa berhasil menjembatani, membuka pintu transisi menuju demokrasi. Luar biasa sekali. Dan apalagi yang bisa kita pelajari dari beliau, Pak Jimli? Soalnya, misalnya, dia itu kreatif orangnya itu ya. Jadi misalnya, ada istilah, ITEK, itu dari beliau. Misalnya, lembaga ilmu pengetahuan. Yang kita kenalkan ilmu pengetahuan. Nah, dia memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi ya teknologi. Jadi, ITEK. Lalu, begitu muncul ide untuk didirikannya Ijmi, beliau kan tidak punya pengalaman itu ya, berurusan dengan ormas Islam. Nah, dia punya pendapat yang aneh, menggunakan istilah iman takwa. Biasanya kita hanya bicara iman, takwa, itu kan istilah yang berbeda. Tapi, beliau menggunakan istilah iman takwa dengan singkatan IMPAK. Dia padankan dengan ITEK, IMPAK, IMPAK, Iman takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di mata dia harus ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman takwa. Nah, istilah iman takwa lama-lama jadi istilah yang yang populer, IMPAK, gitu. Jadi, dia dengan kreativitas ininya, yang tidak lazim, gitu, menggunakan logika-logika yang tidak lazim, itu menghasilkan sesuatu yang yang, apa namanya, berpengaruh, gitu loh. Bukan hanya dalam wacana, dalam narasi, tapi, tapi juga dalam konsepsi tentang bagaimana membangun sumber daya manusia Indonesia yang seimbang antara kualitas dan integritas. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu antara lain. Nah, itu juga yang menjadi tema ICMI ketika, ketika didirikan pada tahun 90. Nah, yang lain, dia juga banyak mengemukakan hal-hal yang, misal, neraca pembayaran, neraca rugi laba. Nah, dia membuat teori baru tentang neraca jam kerja. Maka, kalau melihat perkembangan hubungan ekonomi antar negara, dia membayangkan perlu adanya perhitungan neraca jam kerja antar ekonomi. Jadi, misalnya impor-ekspor, gitu kan, harus dihitung jumlah jam kerja karena intinya jam kerja itu harus menjadi salah satu tujuan kita membangun masyarakat, membangun bangsa. Kan, kita harus memberikan jam kerja kepada rakyat kita. Nah, itu harus dihitung kalau menurut saya, itu para ekonom pun tidak pernah membayangkan ada istilah neraca jam kerja. Nah, dia, beliau itu menggagas ide tentang jam kerja. neraca jam kerja. Nah, itu kan luar biasa itu. Nah, begitu juga di bidang ilmu dia, Dergantara. Jadi, banyak sekali teori-teori yang dia kembangkan, gitu, sehingga apa namanya, menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menghasilkan praktek-praktek industri yang apa namanya, tidak 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 lazim gitu, mempercepat inovasi kemajuan dan sebagainya. Jadi, pokoknya, kita banyak sekali menimba pelajaran dari Pak Habibi itu, baik di bidang kearifan, maupun di bidang ilmu pengetahuan, maupun karena dia sudah jadi presiden, dia menjadi tokoh politik juga. Jadi, banyak hal-hal yang baik untuk kita pelajari. Kita teruskan jasa dan pengabdiannya. Pak, kami juga mendapatkan informasi bahwa yang membuat Bank Sentral kita, Bank Indonesia itu independen, itu juga tak lepas dari peran seorang BJ Habibi. Anda mengenal saat ini juga, Pak? Benar. Jadi, itu kan sering dialuhkan juga dengan saya ketika merancang bagaimana Bank Sentral itu dibuat independen, maka rumusan undang-undang dasar kita sekarang, rumusan undang-undang tentang Bank Sentral itu antara lain karena beliau bahkan sebelum undang-undangnya jadi, beliau sudah umumkan di Kabinet bahwa Gubernur Bank Sentral itu dikeluarkan dari Kabinet. Begitu juga Jaksa Agung. Jaksa Agung itu selalu di masa sebelumnya pengangkatan Jaksa Agung itu dengan Kepres yang termasuk di dalam Kepresnya Kabinet. Sehingga dipersesilah bahwa Jaksa Agung itu anggota Kabinet. Nah, oleh Pak Habibi dikeluarkan. jadi Kepresnya Jaksa Agung itu sendiri. Nah, itu anunya itu. karena dia membayangkan ini lembaga ini harus independen. Nah, Jaksa Agung itu. Begitu juga dengan BI, begitu juga dengan lembaga-lembaga lain. Karena di mata dia otoritas moneter dan otoritas yang mencetak uang itu berbahaya kalau dia kalau dia itu tunduk kepada politik. Dan Presiden Menteri Keuangan Presiden itu kan politik. Nah, jadi kalau kebijakan-kebijakan moneter itu dikendalikan oleh politik itu berbahaya. Maka itulah sebabnya BI itu dibikin independen. sehingga pengangkatan pemberhentian gubernur BI itu tidak lagi merupakan hak prerogatif Presiden. Harus ada endorsement dari DPR. Itu antara lain cara membuat BI itu independen. Tadi Bapak juga sempat katakan pada zaman transisi itu bagaimana pemikiran BGHB ini bisa membuat apa yang dia lakukan juga membuat rupiah yang sempat terpuruk akhirnya bisa menguat posisinya. Sementara seperti apa menurut Anda resep Habibie mengangkat Indonesia dari jurang krisis Pak Jimli? Saya kira ketenangan kepemimpinan dan kesungguhan memikirkan kepentingan umum dan dia konsisten gitu loh. Karena dia bukan politisi maka suara-suara politik bagi dia dia abaikan. Misalnya kritik-kritik kecaman kebencian dia gak baca sebab kalau dia baca dia terpengaruh maka dia gak baca itu. Nah itu juga yang saya ambil jadi pelajaran ketika saya ketua MK dulu kalau orang mengeritik saya cukup baca judulnya aja terus sudah itu saya gak baca isinya kalau enggak kita jadi ikut baper ikut marah jadi banyak orang yang ya kan antara lain pernah menyampaikan sama saya kagum Pak Jimli ini kok gak pernah marah kalau dikritik ya karena gak baca saya nah itu dari Pak Adibi jadi bayangkan ketika dia jadi presiden suasana zaman itu kemarahan kepada Pak Arto itu kan dilimpahkan juga kepada Wapres yang menjadi berhiden kan kebencian itu jadi dia harus menghadapi luar biasa itu kritik makian tapi dia tenang aja itu dia tenang aja lalu dia punya prinsip bahwa negara ini harus selamat lalu dia punya agenda bertahap ya dia apa namanya kayak memikirkan Indonesia itu sebagai sebuah pesawat nah itu yang selalu dibicarakan dengan saya karena saya memang selalu bersama dia sebagai asisten Wapres nah gitu jadi jadi sesudah dia jadi presiden ya saya juga terus bersama beliau di Seknek walaupun jabatan saya asisten Wapres yang Wapresnya gak ada iya Pak pada saat itu bagaimana Anda juga menilai kapasitas diplomasi beliau karena beliau ini juga boleh dikatakan adalah seorang diplomat yang ulung juga ya kalau diplomasi luar negeri itu juga banyak dengan juta besar itu kan sering dipanggil gitu bahkan dengan apa namanya sampai suatu hari saya membantu beliau untuk ide ya kan mendamaikan dunia nah misalnya beliau punya ide ya kan mau membuat konferensi internasional tentang Abrahamic religion agama agama Ibrahim maksudnya mempersatukan orang Nasrani Islam dan orang Yahudi nah gitu lah impiannya itu maka dia bicarakan itu dengan dubus Amerika dengan dubus Jerman ketika Helmut Kohl datang dia sampaikan juga Helmut Kohl Perdana Menteri Perdana Menteri Jerman Perdana Menteri Jerman setuju mau membuat konferensi internasional mempersatukan orang Arab orang Israel dan diikuti tokoh-tokoh politik antar negara besar yang terlibat dan tokoh-tokoh agama jadi agama kayak misalnya ortodok agama Islam baik Sunni maupun Sian agama Kristen Katolik mau diundang nah dia yang bikin kontaknya jadi beliau memikirkan jauh ya untuk kepentingan mendamaikan dunia padahal di Indonesia sendiri masih murah-murah itu kan masih situasi di dalam negeri itu kan tidak mudah tapi tapi diplomasi luar negeri itu dia dia pikirkan gitu walaupun akhirnya gak tempat kita menyelenggarakan konferensi internasional itu karena waktu tidak cukup beliau sudah lengser nah itu antara lain kalau di dunia diplomasi iya terima kasih sekali Bapak Jimli Asidiki untuk waktunya bersama kami di CNBC Indonesia kita ketahui Bapak Jimli Asidiki adalah mantan ketua mahkamah konstitusi kemudian juga pernah menjabat sebagai asisten wakil presiden untuk BGHB tahun 1998 hingga 1999 dan saat ini menjabat sebagai ketua umum ikatan cendikiawan muslim Indonesia kemudian 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 kemudian